Yang pemirsa menang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, kuasa hukum Yayasan Pendidikan Jambi menyebut putusan ini semakin memperkuat posisi YPJ sebagai satu-satunya badan penyelenggara yang berhak untuk mengelola Universitas Batanghari Jambi. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Jambi, YPJ, pimpinan Kamelia Puji Astuti, dan beberapa penggugat lainnya. Terhadap Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi 77, YPJ 77, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, YPBJ, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat. Dengan dikabulkannya gugatan ini, maka keputusan atas pengesahan Badan Hukum Kedua Yayasan Tandingan AQUO dinyatakan batal dan mengharuskan menkum HAM untuk mencabutnya. Sebagai mana diketahui, pada 28 Juli 2023, para penggugat yang berasal dari unsur pengurus Yayasan, Rektor, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, melalui kuasa hukumnya Indrayana Center for Government, Constitution and Society Integrity Law FIM, mengajukan gugatan terhadap Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum YPJ 77, dan YPBJ, yang dikeluarkan oleh Menkum HAM ke PT UN Jakarta. Para penggugat menilai Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Kedua Yayasan di atas, yang merupakan objek gugatan bertentangan dengan berbagai regulasi, asas-asas hukum, dan memuat kecacatan yang sangat nyata. Pertama, bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kedua, bertentangan dengan PP Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Ketiga, mengandung cacat prosedur dan substansi. Serta keempat, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Guru Besar Hukum Tetan Negara selaku senior partner Integrity Lovim dan ketua tim kuasa hukum pada penggugat, Prof. Denny Indrayana mengatakan, ini artinya peluang penggugat untuk dapat mengelola, membina, maupun menaungi kembali unbari, yang telah berjalan belasan tahun sebelumnya semakin besar. Meski terdapat kemungkinan pihak lawan akan mengajukan banding atas putusan. Alhamdulillah, pada Kamis 15 Februari yang baru lalu, gugatan nomor 344 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kami, Integrity Law Firm Wakili, dikabulkan dan membatalkan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi 77 dan Yayasan Pendidikan Batang Hari Jambi. Itu artinya, pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh para penggugat dan sudah belasan tahun untuk membina, menaungi Universitas Batang Hari kembali dikuatkan, kembali dikokohkan oleh putusan pengadilan tersebut. Mungkin akan ada upaya hukum banding, tetapi kami yakin dan percaya melalui pertimbangan hakim yang sudah sangat baik, kuat dan kokoh, maka putusan tingkat pertama ini akan dikuatkan karena sudah mencerminkan rasa kehadiran. Lebih lanjut, Zamroni menambahkan bahwa pembentukan Yayasan-Yayasan Tandingan yang baru didirikan belakangan dan gugatan-gugatan yang diajukan adalah upaya sistematis untuk mengganggu ketenangan kegiatan akademik di salah satu kampus tertua di Jambi yakni Unbari, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di bawah pengelolaan YPJ, pimpinan Kamelia Puji Astuti. Diputusnya gugatan kami ini yang kemudian amat putusannya mencabut SK Menkumham tentang pendirian YPBJ dan YPJ 77, makin menegaskan bahwasannya sebetulnya YPBJ ini tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap YPJ di pengadilan negeri Jambi. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum YPJ di bawah Ibu Kamelia Puji Astuti meminta kepada Majelis Hakim Perkara Perdata di pengadilan negeri Jambi untuk pertama, menolak gugatan YPBJ dan kemudian mengabulkan gugatan rekonvensi kita atau setidak-setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau need on fund click. Rian Jan Jan Jik TV, Pelaporkan